Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya karir, yang punya harta meningkat Ingat, anda hanya dititipkan saja oleh Allah Kalau Allah mau mencabutnya, bisa, boleh, kapanpun, dengan cara apapun, terserah Allah Maka mulai katakan hari ini, jika ada yang diberikan sesuatu terbaik dalam kehidupan Jangan menganggap ini gara-gara saya, ini gara-gara aku, ini karena usahaku Jangan, tapi katakan Ini semua datang dari keutamaan Allah Ciri kehidupan dunia itu adalah Adanya ujian Selama kita hidup Selama itulah kita akan diuji Dan ujian dalam kehidupan kita itu Hanya ada dua Perhatikan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 35 ini Auzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsim zaiqtul maut Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah Wa ilayna turja'un Kata Allah Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup Pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian Selama dia hidup Maka Allah akan menguji mereka semua Dengan Bishari sesuatu yang buruk Sesuatu yang tidak menyenangkan Wal khairi Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan Sesuatu yang baik Sebagai apa? Fitnah Sebagai ujian untuk kamu sekalian Wa ilayna turja'un Dan ketahuilah bahwa Sesungguhnya Hanya kepada kamilah Kata Allah Engkau akan dikembalikan Ujung kehidupan kita Hadirin yang dirahmati Allah Adalah kematian kita Tapi sebelum kita berjumpa dengan yang namanya kematian Maka kita akan hidup Di kehidupan dunia ini Dengan dinamika ujian-ujian Yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita Dan ujian Kebaikan atau keburukan Kebahagiaan atau kesedihan Itulah yang digulirkan Digilirkan dalam kehidupan kita Selama kita hidup di dunia Nikmat Musibah Sehat Sakit Lapang Sempit Kaya Miskin Atau cukup Ada saat kita mendapatkan Ada saat kita kehilangan Ada saat bisnis kita untung Tapi ada saat Bisnis usaha kita rugi Ada saat tertawa Tapi ada saat kita menangis Ada saat Kita Dihormati Dimuliakan Dihargai Tapi ada saat Kita akan dihina Dicacimaki Dibuli Dan segala macamnya Itulah dinamika dalam kehidupan kita Yang kalau kita maknai Itu adalah ujian-ujian Yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita Maka Pesannya sederhana sekali Siapapun diantara hadirin sekalian Yang hari ini sedang Dianugerahkan kebahagiaan Kebaikan Jangan sombong dengan keadaan itu Karena barangkali Besok lusa Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Sehingga membuat kita Merasa terluka dengan keadaan itu Hari ini yang diberikan harta dunia Diberikan pangkat jabatan Diberikan sesuatu yang mewah Megah Ada segala macam dalam kehidupan Jangan sombong Besok lusa barangkali Kita akan kehilangan segalanya Begitupun seterusnya Siapapun diantara kita Yang hari ini sedang disapa Dengan kesedihan Dengan sakit Dengan kerugian Dengan sesuatu yang Menyakitkan Menyedihkan Maka jangan putus asa Jangan prustasi Karena pertolongan Allah Luas Inayah Allah Senantiasa bersama dengan kita Dan kita masih diberikan kesempatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmatnya Dengan kasih sayangnya Untuk senantiasa Menjalani kehidupan kita Walaupun sulit Walaupun di tengah Kondisi sedih Terluka Sakit Dan segala macamnya Kita masih bisa mendapatkan kebaikan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan Sabda Nabi Muhammad S.A.W. berikut ini Kata baginda Nabi Dalam satu hadithnya Ajaban li amril mu'min Sungguh menakjubkan Mengagumkan Keadaan orang yang beriman itu Kenapa? Inna amrohu kullahu Lahu khair Sesungguhnya Perkara yang datang Bagi orang beriman itu Semuanya baik Jadi bagi orang beriman Semuanya baik Dan tidak ada satupun Yang mendapatkan kebaikan itu Kecuali orang beriman Ahilman Bagaimana keadaan orang beriman itu? In asobat hu Sarra'u Syakara Jika dia mendapatkan kebahagiaan Maka dia bersyukur Faqana khairullah Karena itu baik baginya Wa in asobat hu Jika dia mendapatkan kemadaratan Kesedihan Kesulitan Maka dia bersabar Faqana khairullah Karena itu baik baginya Itulah sikap orang beriman Yang mengagumkan dalam kehidupan Maka Hari ini Kita semua Sedang berada Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian Baik berupa ujian yang Membahagiakan Baik ujian yang berupa Sesuatu yang menyedihkan Maka apa sikap terbaik kita Agar kemudian kita kuat saat ujian ini Maka Jangan lupa menghadirkan Allah Dalam setiap aktivitas kehidupan kita Saat kita dititipi dengan sesuatu yang Menyenangkan Mengembirakan Membahagiakan Ketahuilah Itu bukan hanya serta merta Ikhtiar kita Tapi dibalik itu Ada Campur tangan kekuatan Allah Yang begitu besar kepada kita Yang punya pangkat Yang punya jabatan Yang punya karir Yang punya harta meningkat Ingat Anda Hanya dititipkan saja oleh Allah Kalau Allah mau mencabutnya Bisa Boleh Kapanpun Dengan cara apapun Terserah Allah Maka mulai katakan hari ini Jika ada yang Diberikan sesuatu terbaik dalam kehidupan Jangan menganggap Ini gara-gara saya Ini gara-gara aku Ini karena usaha aku Jangan Tapi katakan Ini semua datang dari keutamaan Allah Kami tak punya daya Kami tak punya kekuatan Kami tak punya kemampuan Kecuali yang menitipkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat hadirin yang dirahmati Allah Kita itu dihormati Dimuliakan Dihargai Satu alasannya Karena Allah menutup Aib-aib kita saja Kalau seandainya dosa Aib Maksiyah Kesalahan Dibuka oleh Allah Apa yang kita banggakan Dalam kehidupan ini Begitupun seterusnya Hadirin Yang hari ini Sedang diuji dengan kesulitan Maka tidak ada tempat bersandar Tidak ada tempat Memohon Meminta pertolongan Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladina Amanusta'inu bisobri wassalah Inna alloha ma'assobirin Wahai orang-orang yang beriman Minta tolonglah engkau kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kadang Kita itu Merasa sedang diuji ketika mendapatkan kesulitan Dibanding saat mendapatkan kebahagiaan Saat dikasih sesuatu yang membahagiakan Seolah-olah kita tidak diuji Padahal sebenarnya Kita sedang diuji Selama Dengan kebahagiaan itu Dengan kesenangan itu Membuat kita semakin dekat dengan Allah Hadih nikmah Itu nikmat Tapi jika sebaliknya Hati-hati Itu namanya istidroj Jadi kalau dengan Pangkat Jabatan Posisi Karir Harta Kesehatan Semua yang membahagiakan Tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Hati-hati khawatirnya itu bukan nikmat Tapi itu adalah istidroj Satu kondisi Yang memang menenggelamkan kita Menjerumuskan kita Malah bukan mendapatkan kebaikan Tapi malah mendapatkan keburukan Maka oleh karena itu Teruslah mendekat taat kepada Allah Ketika kita diberikan kebahagiaan Tapi juga kadang ahilman Kita sulit Kadang merasa sedih Ketika mendapatkan kesulitan Bahkan kita perustasi Stres dibuatnya Maka bagaimana caranya Sikapnya agar kita kuat Dengan ujian kesulitan itu Caranya adalah Berusahalah untuk belajar Husnuzun kepada Allah Dengan segala ketentuan Hadirin yang dirahmati Allah Yakini Bahwa apa yang Allah hadirkan Di dalam kehidupan kita Itu adalah yang terbaik Dalam pandangan Allah SWT Perhatikan firman Allah Di surat Al-Baqarah Ayat 216 Bisa jadi Boleh jadi Engkau membenci sesuatu Padahal itu amat baik bagimu Boleh jadi Engkau Menyukai sesuatu Padahal itu amat Buruk bagimu Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahuinya Hadirin Jangan pernah Memandang sesuatu Dalam kehidupan kita Berdasarkan logika kita saja Berdasarkan pandangan manusia saja Yang barangkali kita terbatas pandangannya Tapi selalulah Meyakini bahwa Apa yang Allah hadirkan Itu yang terbaik Dalam kehidupan kita Begitupun Kita harus yakin Bahwa Kecuali Allah tahu manusia itu Mampu Menerima beban itu Allah sudah mengukur Menakar Kemampuan kita Untuk menanggung Setiap kesulitan itu Dan percayalah juga bahwa Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu Ada kemudahan Sesungguhnya Bersama kesulitan itu Ada kemudahan Maka bagi orang beriman Saat dia ditempat dengan musibah Ujian Cobaan Kesulitan Maka dia akan husnuzon Dengan kejadian itu Barangkali Itulah cara Allah Untuk meningkatkan Derajat kehidupannya Cara Allah untuk membuat Dia naik kelas dalam hidupnya Asal Sikap yang dihadirkan Benar Ikhtiar Sebagai manusia biasa Jalan terus Tapi ingat Semua yang mengatur Kehidupan kita adalah Allah Subhanahu Wata'ala Di tengah pandemi Covid-19 Kondisi kita Bisa dikatakan sulit Iya Apa yang bisa kita Ikhtiarkan 3M Jangan sampai lupa Menggunakan masker Mencuci tangan Dengan sabun Menjaga jarak Itu ikhtiar Tapi Jangan lupa Di balik itu semua Sebelum itu ada Dua B dulu Barangkali B yang pertama adalah Berdoa Kepada Allah Dan B yang kedua Bertawakal terus Kepada Allah Ikhtiarnya sudah Doanya sudah Apapun hasilnya Hanyalah Allah yang menentukan Hidup kita Mati kita Adalah Allah yang menentukan Karena pandemi Ada yang usahanya mungkin Terdampak luar biasa Tidak usah Tidak usah stres Tidak usah Prostasi Tetap ikhtiar Mencari ide Mencari peluang Mencari pemikiran Kira-kira bagaimana nih Agar bisnis usaha kita Tetap berjalan Tapi itu kan Hanya ikhtiar Dunia Hanya ikhtiar Bumi Jangan lupakan Di balik itu Ada ikhtiar Memohon kepada Allah Solat tahajudnya Solat duha'nya Infak Sodakohnya Baca Kur'annya Harus menjadi Senjata terbaik Di tengah kondisi Seperti ini Tentu Kalau yang wajib Tidak usah disebutkan lagi Itu pasti Tapi Hal-hal yang membuat Kita semakin dicintai Oleh Allah Justru itulah Keadaan terbaik kita Dalam kehidupan ini Maka Hadirin yang dirahmati Allah Percayalah Jika kita diberikan Skenario hidup Apapun itu Baik itu kebahagiaan Baik itu Kesedihan Selama Skenario itu Membuat kita Semakin dekat Dengan Allah Maka itu kebaikan Jika ada di antara Hadirin sekalian Yang sedang sulit Hidupnya Yang mungkin ada yang Di PHK Dirumahkan Omset bisnisnya Berkurang Dan segala macamnya Ada yang dikasih penyakit Dan segala macamnya Mohon maaf Jika dengan keadaan Sulit itu Membuat kita Semakin dekat Dengan Allah Membuat kita Sujudnya Lebih panjang Membuat kita Solatnya Lebih khusyuh Membuat kita Doanya Lebih baik Membuat kita Amal solehnya Lebih banyak Membuat kita Amal baiknya Lebih baik Dengan kondisi Sulit itu Maka percayalah Disitu ada Nikmat yang Paling berharga Yang Allah berikan Dalam kehidupan kita Kalau dalam doa Bisa menangis Kalau dalam solat Bisa lebih khusyuh Kalau dengan Kondisi ini Bisa membuat Baca Quran kita Lebih banyak Lebih panjang Dan lebih sering Itu keadaan Yang jauh Lebih baik Daripada Keadaan Yang melimpah Tapi jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Percayalah Badai pasti berlalu Percayalah Hujan pasti reda Percayalah Masalah Yang datang Dalam kehidupan kita Pasti akan ada Usainya Tinggal pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara kita Semakin mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di sisa Usia kehidupan kita Yang masih Allah berikan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Barukallahu li walakum Filquranil karim Wa nafa'ani wa'iyakum bimafihi Minnal ayati Wa tigril hakim Innahu huwas sami'ul alihi Terima kasih telah menonton!